Intro Masih bersama saya Ejdias di Kompas Sorong, Sepekan Saudara akibat longsor di kampung Elarek, Jaya Wijaya, Papua, Pegunungan Tiga warga dilaporkan meninggal dunia dan enam orang alami luka Saat ini pemerintah telah memindahkan warga lainnya ke lokasi aman Gambar dari udara ini memperlihatkan suasana lokasi longsor Kamis Dinihari Di kampung Elarek, Jaya Wijaya, Papua, Pegunungan Gambar ini menunjukkan 14 bangunan yang terdiri dari 12 rumah warga Satu rumah ibadat dan kantor tertimbun tanah Saat ini warga yang mengalami luka berat akibat bencana tersebut Sudah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Dan untuk korban luka ringan dirawat di kampung Elarek Sementara korban meninggal sudah dimakamkan Warga meminta kepada pemerintah untuk memindahkan kampung mereka Ke lokasi yang lebih aman, agar tidak terdampak bencana Jumlah korban yang luka-luka sebentar ada 6 orang Yang 3 orang masih rumah sakit, kemarinnya ada bawa pulang ke rumah Yang 3 orang masih ada di sini Yang jumlah korban 2 orang, jumlahnya 9 orang Yang di bawah mungkin 23 kakak Rumah yang terdampak itu sekitar 14? Itu yang rumah yang pengundi masyarakat itu sekitar 12 Yang gedung gereja, terus gedung kantor, itu jumlah 14 Sementara itu, pemerintah daerah setempat sudah mengirimkan ratusan bantuan Berupa bahan makanan dan uang tunai Untuk persediaan cadangan makanan dengan menggunakan 3 helikopter Mengingat selain kehilangan rumah, longsor tersebut juga menyebabkan rusaknya lahan perkebunan warga Bupati Jaya Wijaya yang meninjau langsung lokasi longsor Berjanji akan segera kembali membangun rumah warga di tempat yang tidak terdampak longsor Begitu saya dapat laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi sesuatu musibah di distrik Taylarek Kemarin juga saya minta helikopter, untuk jam 12 saya harus turun ke lokasi ini Karena akses jalan untuk mobil belum bisa sampai Makanya saya langsung minta helikopter, cuaca tidak bagus Makanya tadi pagi, kami dapat jadwal pagi Karena cuaca bagus, kami bisa masuk Dan turun langsung melihat langsung ke akses di lokasi Memang benar ada satu gereja, kantor kampung dan 12 rumah warga yang habis di bawah longsor Stefanus Tarsi, Kompas TV Wamena, Papua Pegunungan